Intro Badan Sar Nasional Republik Indonesia kembali meluncurkan beberapa armada kapal untuk membantu proses pencarian dan evakuasi korban kecelakaan di laut. Peluncuran kapal ini dipimpin langsung oleh Kepala Basarnas, Marsekal Muda TNI Muhammad Syawgi bersama jajarnya di kalangan kapal PT Pelindomerin, Selekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Menurut Kepala Basarnas, Marsekal Muda TNI Muhammad Syawgi, tiga kapal transportasi keselamatan yang dipesan oleh Basarnas dengan panjang 40 meter dan lebar 7,6 meter ini, mampu melaju dengan kecepatan 32 knot per jam dan memiliki tangki bahan bakar yang cukup besar untuk perjalanan jauh dengan kapasitas 40 ribu liter. Kepala Basarnas menyebutkan, ketiga kapal tersebut nantinya akan ditempatkan di kantor Basarnas yang berada di antaranya, KN Sar Kumbakarna akan ditempatkan di kantor Sar Manokoawai, dan KN Sar Baharata akan ditempatkan di kantor Sar Ambon, serta KN Sar Ramawijaya akan ditempatkan di kantor Sar Padang. Ini adalah salah satu kapal pesanan kita, salah satu, salah lainnya ada, di PT Palindomerin, ini sesuai renstra dari Basarnas. Jadi kami sekarang sudah memiliki kapal total, kapal besar, kecil, itu 170 kapal, untuk wilayah seluas Indonesia ini. Masih kurang? Masih. Kita masih kurang dengan luas wilayah lautan yang cukup besar, 2 per 3 dari wilayah Indonesia ini. Nah ini adalah salah satu armada baru kita yang dipesan kepada Palindomerin. Syaugi menambahkan, dengan adanya penambahan armada kapal ini, Basarnas RI telah memiliki armada sebanyak 170 unit, namun demikian, Kepala Basarnas menyebutkan masih mengalami kekurangan dibandingkan dengan luas lautan di Indonesia. Syaugi berharap dengan bertambahnya armada ini, Basarnas RI akan dapat meningkatkan kinerjanya atau tugasnya dalam membantu korban musibah seperti mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di perairan Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Rienghepat melaporkan.